Mungkin Ust. Deden ingin menjelaskan dulu dari sisi nahunya, mana akan ditekankan, wawul qasamnya kah, atau yang manakah? Silakan Ust. Deden. Iya. Pertama, wawul. Wawul di sini, wawul qasam, menunjukkan sumpah. Jadi, ketika diucapkan walaili, maka di situ sebenarnya ada kata, Aku bersumpah demi malam. Malam adalah waktu. Waktu malam yang dimulai dari terbenamnya matahari dan berakhir dengan terbitnya fajar. Menunjukkan malam itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manfaatnya begitu besar untuk kehidupan. Begitu besar khususnya untuk manusia. Di dalam surah Al-Qasas misalnya, Beritakan kepadaku sekiranya Allah hanya menjadikan siang selamanya sampai hari kiamat. Maka siapa yang bisa mendatangkan malam? Yakni, adanya malam. Dengan gelapnya yang menyelimuti semesta, yang menyelimuti bumi, adalah nikmat yang besar. Taskununafih. Dimana kamu bisa merasakan ketenangan. Yakni, sumpah di sini menunjukkan substansi atau keagungan malam sebagai salah satu nikmat besar dari Allah untuk kehidupan untuk manusia. Nah, sumpah itu di sini bukan hanya kata al-layl saja. Tetapi satu rangkaian dengan kalimat idha saja. Jadi, yang jadi sumpah di sini adalah malam apabila telah sunyi. Berarti gelapnya sudah sempurna. Ini biasanya masuk waktu isya, dimulainya. Karena ketika terbenam matahari, memang matahari sudah terbenam tetapi semburat cahayanya masih tersisa. Semburat sinar matahari ketika tenggelam itu masih tersisa di ufuk. Nah, ketika semburat sinar matahari itu sudah tidak ada, maka semua permukaan bumi gelap seutuhnya. Itu yang dimaksud dengan saja. Dan ini ada hikmah. Dan ini ada sesuatu yang besar dibalik sunyinya malam. Sunyi itu diciptakan oleh Allah. Malam itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sunyi dan gelap. Itu ada rahasia. Rahasia malam. Dimana seseorang di situ bisa berdua-duaan dengan Allah. Atau sebaliknya, dia jauh terhempas dalam mimpi buruknya sepanjang malam. Baik.